Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema selamat dari degradasi Liga 1 2023 hingga 2024 usai menahan imbang Madura United 0-0 di pekan terakhir, Selasa, 30 April 2024 Pelatih Widodo Cahyono Putrobe berkan rahasia kesuksesan timnya Meski hanya menambah satu poin dari laga di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan ini, swat singo-e dan finis di peringkat 15 klasemen akhir Arema mengoleksi 38 poin dari 10 kemenangan, 8 kali imbang, dan 16 kekalahan Widodo bersyukur anak asuhnya unggul 3 poin dari Rans Nusantara FC di peringkat 16, sehingga terdegradasi ke Liga 2 musim depan Di hari yang sama, mereka kalah 2-3 di kandang PSM Makassar Kami, Arema, bersyukur, Klami masih tetap di Liga 1 Ini adalah hasil kerja keras dari semua yang mensupport Arema, baik pemain, manajemen, tim, dan supporter tentunya Kata Widodo dalam sesi jumpa per setelah pertandingan Usai memastikan Arema berada di zona aman, Widodo punya sebuah harapan besar Pelatih asal Cilacap itu berharap musim depan Arema jauh lebih baik dari musim ini Liga 1 2023 hingga 2024 ini bisa dibilang sebagai musim yang penuh lika-liku bagi Arema Widodo bisa dibilang sebagai sang penyelamat Arema dari lubang jarum Mudah-mudahan ke depan Arema akan lebih siap lagi, berbenah di segala aspek untuk kompetisi mendatang, fungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga 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 Sampai jumpa, salam olahraga